Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di Kasima channel kali ini saya akan berbagi resep untuk masak daging hitam ya Oke yang pertama kali kita akan sediakan bahan-bahannya kita blender bawang putih bawang putih dengan cahe kita akan blender halus dulu untuk ukuran daging 2 kilo ya kawan-kawan Oke kita blender halus yang ini kita menggunakan minyak sapi ya untuk minyak sapi merk atau capnya terserah bahan selanjutnya ada tomat bawang merah besar dua biji tomatnya ada tiga biji terus cabai giling cabai kering cabai keriting terus ada serbuk kari ada daun kari Oke nanti untuk ukurannya takarannya bisa dicek di deskripsi nanti saya akan tulis secara detail dan ini untuk bahan empat sekawan selanjutnya ada kecap manis satu gelas Oke pertama kita akan tumis bahan-bahan tadi yang pertama kita menggunakan minyak masak ya minyak goreng biar enggak hangus minyak sapinya jadi kita panaskan dulu minyak goreng baru kita campur dengan minyak sapi kita masukkan empat sekawan empat sekawan ada kayu manis bunga lawang buah pelaga juga dengan bunga cengkeh kalau misalnya enggak ada bahan-bahan itu enggak ada bunga cengkeh pun enggak masalah yang penting ada kayu manis dengan buah pelaga terus kita masukkan serai-serai yang udah kita titik dengan daun pandan terus kita masukkan sekali bawang putih yang udah kita blender tadi kita aduk-aduk sampai dia naik bau setelahnya bau bawang tuh udah masak terus kita masukkan cabai keringnya yang udah kita blender cabai kering ini sekarang beli di toko-toko pun banyak ya yang udah udah tinggal pakai udah dalam botol dia udah di blender Oke setelah cabai keringnya kering udah naik bau baru kita masukkan bawang merah besar yang kita potong-potong potong-potongnya kasar aja kelihatannya udah naik bau lagi terus kita masukkan daun kari daun kari kita masukkan udah naik bau lagi baru masukkan tomat ya tomatnya ini saya menggunakan tiga biji nah ini daging yang udah kita rebus tadi sebelum kita masak numis bawang bantu kita rebus dulu daging sampai lembut ini saya menggunakan daging 2 kilo ya kawan-kawan dagingnya memang daging topside artinya lemak dan urat-uratnya itu memang kurang atau mungkin bisa dibilang enggak ada kita gaul-gaul kita kacau-kacau dengan menggunakan api kecil dan ingat ya kawan rebusan air daging tadi jangan kita buang kita campur sekali nanti masa maka waktu masa setelah menjadi kita masukkan garam perasa gula gitu ya untuk ukurannya nanti tinggal bisa dilihat di deskripsi juga dan untuk pengetahuan kawan-kawan rebusan daging tuh kita akan menggunakan mencampur cintan manis cintan putih dengan serbuk ketumbar untuk merebus dagingnya ya itu kita rebus dengan bahan-bahan itu sampai empuk Oke sebab dagingnya udah lembut yang lainnya pun udah meresap jadi kita tinggal masukkan kecap manisnya untuk ukuran 2 kilo kita menggunakan satu gelas kecap manis ini untuk menghasilkan tekstur hitamnya ya Nah ini udah pekat sudah mengental artinya masakan kita memang udah siap untuk dihidangkan oke jumpa lagi di Kasima selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati